Hai ini kemarin sore disemprot ya jadi kita lihat kondisinya pagi-pagi sudah mulai ada yang terbakar ya karena ini racunnya yang digunakan adalah racun pembakar daun jenis gramokson gramokson kemudian dicampur dengan Rinso nanti kita lihat ini kan termasuk eksperimen uji coba karena saya sudah lama tidak menyemprot dengan menggunakan Rinso nanti kita lihat ya kita lihat perubahannya seperti apa nah ini jenis-jenis rumput yang dia basmi itu apa aja kira-kira nanti kelihatannya kita shoot dulu ya kita ambil dulu videonya khusus yang ketika dia masih atau rumputnya ini masih segar karena ini kondisinya pagi ya saat pagi ini masih kelihatan hijau nah ini dia Hai nanti bisa kelihatan ini jenis-jenis rumputnya nih sejenis apa ya ini ini ya lagandrung ya yang menjalar tuh ini tidak sudah semprot kemarin nah kemudian ini juga tuh banyak tuh sudah disemprot juga kemarin nah ini bisa kelihatannya disini ada rumput yang berduri berduri dia sejenis putri malu putri malu ini berduri-duri ya kemudian yang jenis alang-alang ini ada ini jenis rumput alang-alang saya kurang tahu bahasanya teman-teman itu seperti apa kalau saya sih menyebutnya ini alang-alang setau saya ini alang-alang yang dia tajam ya tajam tajam pucuknya kemudian ya sejenis alang-alang kemudian ini jenis-jenis yang lainnya banyak tuh kemudian kita ke belakang di belakang juga ada pohon ya pohon sejenis pohon jambu ya daunnya kemarin juga disemprot nanti kita lihat perubahannya seperti apa ini ada ini ini pohon sejenis pohon jambu kemarin juga sudah disemprot nanti kita lihat perubahannya seperti apa kemudian ini juga nah ini sudah mulai layu tapi belum ya karena belum kena matahari racun geramoksun ini nanti dia akan bekerja maksimal ketika cuaca panas ya cuaca panas matahari terik nah disitu dia akan maksimal nah ini juga ada lagi ini rumput yang lebar-lebar dannya ini dan lebar kemudian ini juga ada pohon-pohon kecil karena biasanya di komentar video-video sebelumnya itu ada teman-teman yang nanya ya nanyain ya mengenai apakah pohon-pohon kecil seperti ini juga akan mati ketika disemprot dengan menggunakan geramoksun nanti kita akan lihat nah kemudian disana itu ada ada dan lebar ya saya zoom ya eh nah ini ada dan lebar nah itu juga disana tuh ada dan lebar ya nanti kita lihat hasilnya seperti apa yang jelasnya teman-teman bisa menyaksikan sendiri ya berbagai jenis rumput yang ada dalam video ini ya nanti tinggal dilihat saja kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada di lahan teman-teman sekalian atau sahabat-sahabat sekalian nah disini juga ada rumput yang semacam apa ya ini tajam ini 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 paling paling sakit kalau ini ya ini ada ini yang berduri ya pinggir-pinggirnya berduri daunnya kemudian batangnya juga berduri bukan berduri sih apa dia semacam mata gergaji eh mata pisau yang bergerigi itu nah itu sangat tajam oke nanti kita ambil yang sudah ini ya yang sebentar videonya kita ambil ketika rumput-rumput ini sudah kering nah ini juga ada samping nah ini nanti silahkan dilihat sendiri seperti apa perubahannya kemudian sana gitu ada yang udah lewat entah jenisnya apa ini menjalar juga di merambat ya nih ini semuanya kita sudah semprot nanti kita lihat Hai seperti apa hasilnya nah ini kondisinya siang tengah hari Hai pas trik-triknya ya matahari tadi kita sudah lihat seperti apa video yang apa namanya pada saat pagi hari masih hijau ini siang hari itu sudah layu kering nah ini ini baru setengah hari ini ya setengah hari dari pagi ke siang sudah seperti ini nah nanti setahkan dilihat ya seperti apa ini berbagai jenis rumput ya yang ada mulai gosong ini juga tuh gosong ini ada tebu nama salah tubuhnya ya tuh dan ini yang seperti daun jambu ini ada kelihatan tanda-tanda ada kelihatan agak gosong ya agak gosong nah ini juga wah ini parah itu daun lebar hangus ya mulai gosong pokoknya modar semuanya oke ini ya teman-teman ya sama titip sekalian saksikan sendiri ini kondisinya ini baru tengah hari belum lagi besok ya belum hari kedua ini baru setengah hari nah inilah kelebihannya kalau racun pembakar daun jadi bisa cepat mematikan rumput oke besok kita monitor lagi gitu ya 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 ini tebu tidak masalah ini tebunya tetap hidup jadi ini kelebihannya kalau misalnya racun pemburu daun asal daunnya tidak kena ya aman nah ini seperti ini kondisinya tuh kering mantap mantap nah ini juga nih tadi sudah dicangkul nih kering kosong tuh mantap mantap mantap